selamat menikmati selamat berjumpa kembali tentunya masih bersama saya Bang Ujib Channel, channel yang akan tetap konsisten ya mengupas seputar perawatan bulun cendet, oke semoga beranda masih tetap selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya amin, amin, ya robbal alamin nah kali ini adalah salah satu subscriber saya yang memberikan satu permasalahan atau satu pertanyaan Assalamualaikum Bang Ujib saya Ari dan saya dari Kota Bekasi saya ingin bertanyakan kenapa burung cendet saya seperti ini bagaimana solusi bagi burung cendet yang seperti di video ini nah untuk solat kicamania perlu anda perhatikan ya perlu anda perhatikan dalam hal perawatan bulun cendet itu sebenarnya bervariasi, ada beda burung ada beda karakter ya satu persatu itu karakter yang dimiliki burung cendet itu tidak sama jadi hanya kita menyesuaikan dengan kondisi dan perilaku saja kita harus membaca di situ sebelum melangkah ke karakter oke untuk solat kicamania hal yang membuat burung seperti ini ngembung ketika tangan masuk itu galak ini hal kalau menurut saya itu anda jangan panik anda jangan panik anda jangan terlalu heboh seperti apa yang sudah saya jelaskan di konten saya kalau burung berperilaku seperti ini kebiasaan seperti ini ini adalah kondisi anda bisa lihat ya di video ini kondisi burung tersebut adalah kusam bulunya ya jadi hal ini wajar hal yang membuat burung cendet itu galak tiba-tiba berperilaku sensitif itu dikarenakan kondisinya itu lemah atau tidak baik jadi hal untuk burung yang mengalami seperti ini sudah waktunya untuk diisolasi karena prosesnya burung ini bakalan sudah waktunya untuk jatuh bulunya atau rontok alias mabung oke nah apa yang anda lakukan disitu burung keadaan sensitif itu sudah tidak boleh diotak hati jadi perilaku burung yang galak tidak pernah sembuh tidak pernah menemukan solusi ini awalnya dari sini masih adanya penekanan hal-hal yang mengenai burung yang berwujud seperti ini bagaimana cara mengatasinya bangun cuk pohon dijawab ya pertanyaannya ini waktunya untuk diisolasi fokuskan anda sama pengkerodongan saja ingat dalam sistem pengkerodongan saja itu tidak tidak apa intinya ya masih belum baik untuk pengkerodongan disitu karena tahapnya kalau anda merabung cendet itu tidak bakalan fokus sama perontokan saja karena disitu burung cendet disaat sensitif disaat konsentrasi merontokan bulunya hal yang terpenting itu adalah pemasteran ya jadi kalau anda ingin memasukkan materi lagu waktu yang pas untuk burung yang sudah mabung usia 1 tahun lebih atau 12 bulan 11 bulan 10 bulan itu fokuskan sama pemasteran ya oke ingat untuk perilaku-perilaku seperti ini wujud-wujud seperti ini mending anda jauhi saja dari burung lain ya karena di alamnya bung cendet ketika mabung dia akan menyendiri ya berkonsentrasi menyendiri dari hewan atau jenis burung yang sama atau burung lain jadi sensitif jadi wajar ya jatuhnya burung disitu pasti tidak akan rontok semuanya alasannya kenapa kalau di alam liar pasti jatuh sapi itu hanya 1 1 1 tidak bakalan bareng karena kita bareng burung cendet bakalan tidak bisa terbang di alam liar ya oke untuk sodokicamania hal proses burung yang sudah mabung seperti ini waktunya itu cukup lama ya sesuai dengan rawatan kita paling lama itu hampir mencapai 2 bulan lebih paling cepat itu di kisaran 2 bulan ini kalau memang perawatannya benar ya oke untuk para saudaraku sekalian khususnya para subscriber saya yang sudah bertanya kepada saya ini saya sudah buatin kontennya untuk sekedar anda biar faham jadi permasalahannya jika anda menemukan burung cendet yang mengalami seperti ini anda tidak perlu panik tidak perlu kaget tidak perlu risau ini hal wajar galak berlaku ngekrek ngembung wajar dari kondisi burung saja terima kasih semoga kontennya bermanfaat salam cendet rasul nusantara terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh milik panik cendet panik Terima kasih telah menonton!